yaitu yang mengharamkannya pendapat yang kuat yang mengharamkan jimat dengan Al-Quran gak boleh haram karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran karena biasanya umum man alaqa tamimatan faqad asyrak barang saya menggantungkan jimat maka ia telah melakukan syirik dan hakim dari sahabat uqbah bin amir al-juhani artinya barang saya menggantungkan jimat maka dia syirik apakah jimatnya dari Al-Quran atau bukan Al-Quran umum itu syirik karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan bahwa sebagian perbuatan syirik karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakannya sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran dengan membolehkan jimat dari Al-Quran sebenarnya kita telah membuka peluang menyebarnya jimat dari jenis pertama yang jelas-jelas haram maka sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram tersebut selamat menikmati terima kasih selamat menikmati